Halo kembali lagi dengan DSReview pada kesempatan hari ini guys saya mau unboxing dan review ya Jadi ada mie yang terbaru guys jadi saya sama istri barusan jalan-jalan gitu guys ke supermarket ya Jadi kita ke Superindo dan ke Alfamart ketemu dua mie ini mie yang baru guys jadi boleh dikatakan Ini termasuk mie sehat ya mungkin ya jadi kenapa sampai bisa dibilang mie sehat karena disini guys kalian bisa lihat Nah contohnya yang ini ini fit me apa ya bacanya fit me ya bener ya nah fit me ini kalian bisa lihat disini Ada with bayam ya with bayam terus dengan bubuk bayam ini kurang tahu ya with bayam ini Ini minyak dari bayam atau bubuknya ini nah seperti ini guys kalian bisa lihat ini kemasan dari fit me Nah kita coba review dari ini dulu ya Nah untuk komposisinya sendiri guys kalian bisa lihat seperti ini jadi Komposisinya seperti ini dan saran penyajiannya seperti ini guys bisa kelihatan Nah oke bubuk bayam oke minyak kedelai kecap manis oke seperti ini guys ini untuk kemasan fit me Jadi ini mie pedas korea ya Untuk harganya sendiri fit me ini itu dibeli di Superindo satu bungkusnya harganya 5.700 guys oke Nah jadi ini 5.700 dan ini ini lagi yang baru dari Kobe ya Kobe jiwa pagi Nah disini ditulis mengandung sayur ini goreng juga ya nah tanpa proses goreng terus kemasannya ya kayak gini guys Oh iya ini beratnya ya untuk berat-berat bersihnya ini lap 80 gram kalau yang fit me tadi ini ini lebih ringan ya 65 gram Oke terus kita coba lihat lagi ya kemasannya di produksi Kobe juga Oke nah di belakang ini guys disini besar banget tulisannya tanpa penguat rasa tanpa pewarna sintetis tanpa pengawet Waduh ini yang saya suka banget guys ini sehat nah kalian bisa lihat ini guys ini komposisinya ya Mie tepungnya oh mie-nya ini ada mengandung bayang guys nah kalau ini tadi coba kita bandingkan ya Ini komposisi mie-nya oh iya mie-nya juga ada guys Nah mie tepung terigunya ini juga ada ya bubuk bayam jadi mie-nya juga mengandung bayam yang untuk fit me ini Jadi termasuk mie sehat juga Terus disini kita bisa lihat lagi eh nah ini guys ini lagi isinya nah untuk kandungannya kan disini dibilang tanpa penguat rasa ya Penguat rasa itu eh kalau nggak salah ya namanya penguat rasa itu apa ya Ini guys nah disini kalau di fit me fit me itu ada penguat rasanya Penguat rasa guys ini penguat rasa monotarium mononatrium glutamat ini ya penguat rasa nah kalau di kobe ini nggak ada guys Memang dia nggak pakai penguat rasa ya kalau kita lihat disini di bumbunya ini tidak ada penguat rasanya guys Oke nah untuk harganya sendiri yang kobe ini ini saya beli di Alphamart itu satu bungkus 5.000 rupiah guys oke Jadi langsung aja kita coba buka ya Oke Kita coba lihat minyak guys kita unboxing lah nah minyak kayak gini ini minyak agak keijau-ijauan ya Oke terus kita coba lihat bumbunya nah dia dapat bumbunya seperti ini cuma dua bungkus saja ya jadi langsung minyak minyak dan seasoning nah ini oke kita coba lihat bumbunya guys ya nah bumbunya ini seasoning Oke warnanya seperti ini guys Wah Nah seperti ini ini untuk bumbu dari fit me Terus ini minyaknya ya guys Terus ini minyaknya ya guys oke seperti inilah tampilan untuk fit me guys guys ini udah kita buka semua ya jadi kita coba bikin dua bungkus guys nah jadi sekarang kita coba lagi yang kobe jiwa pagi guys yang ini ini kita coba unboxing guys nah kita lihat oke minyak seperti ini guys terus kita coba cek lagi nah dia oke nah seperti ini guys bumbunya oke oke kental ya guys karena udah jadi satu semua ya minyak bumbu kecap jadi digabung jadi satu ya kental guys kayak pasta gitu oke seperti ini guys untuk bumbunya oke guys kurang lebih seperti ini ya ini bumbunya dua bungkus dua bungkus guys jadi fit me nya dua bungkus dan kobe jiwa paginya dua bungkus guys bumbunya kurang lebih seperti ini oke guys ini udah kita masak ya dua bungkus fit me dan dua bungkus kobe hasilnya seperti ini guys kayaknya sih kalau karena disini ya beratnya kobe ini kan dia lebih berat 80 gram sedangkan kalau fit me ini cuma 65 gram ya nah ini 65 kobe 80 jadi kelihatannya sih lebih banyak di kobe ya tapi ya cuma selisih sedikit lah cuma tadi waktu pada saat kita masak minyak kobe ini dia karena mungkin apa ya minyak lebih kayak lebih penyal ya seperti limoni lu keras berarti oke kenyal jadi harus tunggu lama selera kita kita kan nggak suka yang kayak penyal gitu guys kayak gimana ya keras kayak setengah mentah gitu kalau misalnya cuma direbus sebentar jadi kita rebusnya agak lama jadi lebih kalau fit me ini eh apa yang kobe jiwa pagi dia agak lama ya rebusnya tadi ya lebih lama biar lebih lembut seperti itu Ayo kita coba langsung kita makan ya nggak sabar guys saya review me ini udah baru unboxing ya buka-buka minyak aja udah pengen makan guys video unboxing aja udah langsung pengen makan oke udah cukup nah oke kita coba tes dulu ya guys yang fit me ini ada rumput lautnya ya iya kayaknya ada rumput lautnya jadi dia itu ada rumput laut sama wijen sebentar ya kayaknya lebih kalau bumbu ya bumbu lebih lengkap di fit me oke guys kita langsung coba makan iya guys ada wijennya jadi wijen toppingnya itu ada wijen sama nori jadi kayak abon nori gitu kecil-kecil ini mas oke oke fit me ini lebih anu ya rasanya pedes tapi pedesnya ini enak loh Yang namanya aja Mie goreng rasa pedas Cuma ya memang ada rasa norinya itu ya Ini jadi pedas Korea Mie pedas Korea Kalau sama yang Lerek sebelah Lebih enak ini Yang mie sehat tapi rasa Korea Rasa pedas Pedas sih Jadi Pederasnya enak kan Pederas sama ada rasa kayak Rumput laut gitu guys Coba Kamu masih mau coba mana? Fit me dulu Aku coba ini ya Kobe ya Oke guys Saya coba yang Kobe jiwa pagi lagi ya Seperti apa rasanya ini Ini mie goreng Gak ada rasa ya Cuma ditulis mie instant goreng aja Mengandung sayur Mungkin ini rasa original Mungkin ini rasa original Kita coba Gak malah-malah Kedas juga Kamu gak ambil minum Saya ya Ya karena udah gak sabar guys Kita review ini Gak ada disiapin minum Baru diambil ya Baru diambil ya Oke Ini kasih agak banyak ya Biarnya puas Nah Awalnya tadi sih Disuruh Masak ya Satu bungkus sih Cuma satu bungkus fit me Sama Satu bungkus kobe Nah cuma Kita mau review ini kan Kalo Mie nya juga terlalu sedikit guys Takutnya gak bisa Akurat Jadi kita coba pelan-pelan Kita makan sambil Makan malam ya ini Makan malam sambil kita rasain bener-bener Gimana sih rasanya Kedua mie ini Tapi untuk yang Kobe ini Memang dia ditulis 5 menit Untuk rebusnya ya guys ya Jadi lebih lama memang Enak sih Cuma bumbunya Kayak ini ya Untuk mie nya enak Ini rasanya seperti original Jadi Cuma rasa kayak manis ya Dan ini mie sayur Kayak Anu Mie sayur yang Kebelumnya Cuma ini mie nya lebih Ini ya Lebih berisi ya Lebih gendut-gendut kayaknya Kalau suka yang dominan manis sih ini Pasti suka Koba ini Meskip ada ya Rasa kayak Rasa sayurnya itu ada loh mie Karena ini Mengandung bayam Berapa persen gitu Disini tertera ya guys Kita lihat ya Ini ada tulisannya guys Bayamnya 4% Brocoli nya 0,38% Tanpa penguat rasa Pewarna dan pengawet Nah tapi Anehnya ya Kalorinya ini Lebih tinggi daripada Fitmi Jadi ini memang dia dituliskan Tanpa proses goreng Seperti yang Limonilo ya guys Cuma ya Cuma tekstur mie nya beda Dia lebih bulat-bulat gitu Gak kecil-kecil ya Lebih berisi Dibandingkan Limonilo Tapi warnanya sama Untuk rasanya sih Kalau ini lebih dominan manis ya Kalau yang Fitmi ini Kalorinya rendah guys Rendah kalori Jadi ya cuman 200 lebih Ini guys Tulisannya ya 260 KKL Jadi ini ada tulisannya With Bayam Itu kalau begitu Fitmi cuma bayam doang ya Tapi ya dia menangnya Ada rumput Rumput laut guys Ada nori nya sama Wijen Ada Wijen nya Oke aku coba Fitmi lagi deh Kalau untuk Pecinta pedas Kayaknya Fitmi sih Karena Mie sehat Yang pedas itu Yang udah beredar Saat ini Itu yang pedas sih jarang ya Rasanya Yang kemarin tuh Mami coba yang pedas itu Gak Gak ini sih Gak Bukan masuk selera Kita Ini kayaknya lebih enak Rasanya Mungkin pengaruh Nori nya itu loh Enggak Juga pedas nya itu Gak terlalu tajam gitu loh Gimana yang ngomongnya Tapi pedas Pedas ya Pedas Tapi gak terlalu tajam Dan gak terlalu hitam gitu Nah ini Kalau lemak nya ini Kurang lebih sama ya 50 sama 10 Kurang lebih Sama pada Umumnya Pada Mimi Pada umumnya Tapi ini gak ada tulisan Ini ya Tanpa goreng Gak ada Gak ada tulisan gitu Kan kalau kayak Lemonilo sama Kobe ini Dia ditulis guys Tanpa Penggoreng Digoreng Mie nya tanpa digoreng Memang sih aku Fit me ini Kalau menurut aku ya Fit me ini Aku lebih cocok fit me ini Karena ya satu Aku suka Pedas Kalau mie juga Kalau gak ada pedasnya itu Kayak gimana gitu Selera sih Selera memang Selera sih Gak bisa Terus Enaknya di fit me ini Pedasnya itu gak terlalu Nyakitin guys Yang Kalau yang Misafat yang satunya itu Dia Kayak di tenggorokan tuh Kayak gimana ya Kayak nusplit tuh loh Kalau lama-lama dimakan tuh Kayak pedasnya itu Kayak nusplit Kalau yang ini tuh gak Yang fit me itu Kamu juga harus coba Sambil minum air Kalau kamu Gak minum Kalau makan mie pedas begini Ya harus Tetep Minum air terus Tapi Kalau yang pedas ini Enak kalau ditambahin mie telur Ya ditambahin mie telur Ditambahin telur Iya kalau ditambahin Ditambahin telur Telur dadar gitu Telur matas kapi itu Enak Karena Yang bikin lagi enak itu Dia punya Sudah pedasnya Enggak nyakitin ya Di leher Dia ada nori guys Ya nori sama wijen Ada wijennya Coba diperhatikan Itu jadi Kalau misalkan Dilihat disini ya Ini Kalian bisa lihat nih Nah ini Yang Kayaknya nori yang hitam-hitam ini ya Ya Yang hijau tua Itu yang wijennya Jadi Ada rasa manis dari wijennya Juga Kombinasi yang cocok lah Kalau wijen gak manis Gurih Gurih Kayak gurih Ada manisnya wijen itu Itu sih Dan Kalau Ya mungkin juga pengharu Ini juga ada penyedapnya sayang Oh iya Penguat rasa Penguat rasa Jadi kalau fit me ini Kalau masuk di mulut itu Kita bisa ada rasain Asin Pedas Gurih Kayak Rasain norinya juga ada Ya enak lah Tapi kalorinya rendah loh Dibandingkan ini Oh iya Karena ini juga lebih berat Sayang Ini 80 gram loh Berat bersihnya ini 80 gram Berarti lebih mahal fit me ya Harganya selisih 700 rupiah ya 700 rupiah Tapi gramnya lebih sedikit ya Iya Jadi harga lebih mahal Isi lebih sedikit Iya Iya sih Cuma ya itu Apa Tapi untuk mie nya enak kan Ya itu Teksturnya mie nya ini Yang kayak tipis-tipis gitu loh guys Jadi aneh ya Gak pada Umumnya kayak mie instan Itu kan biasa bulet-bulet gitu ya Ini dia gepeng-gepeng Ini kayak apa Indomie jumbo punya model itu loh mie Oh itu Apa yang Indomie special Mie keriting ya Mie keriting ya Mie keriting atau apa itu Nah Oke Kita coba bahas Fokus Gak tahu kenapa ya Di fit me ini Ya mungkin karena ada penguat rasa tadi Jadi Rasanya Ini gak ada penguat rasa Biasanya instan tuh Pasti ada penguat rasanya Kamu lihat nih Komposisinya nih Minyak nabati Garam Oh iya ya Jadi ya agak susah juga ya Kalau di compare kayak gini Karena yang satu kan kita makannya Ini sayang ada penguat rasa Yang satunya gak ada ya Memang sih Namanya mie sehat ya Iya sih Karena dia mie sehat Tapi lucu ya Ini namanya jiwa pagi ya Jadi bisa dibuat makan pagi-pagi gitu ya Karena lebih sehat ya Namanya jiwa pagi Yes Mengandung sayang kan Coba aku Coba lagi ya Rasain lagi ini Kobe ini Kita rasain bener-bener Nah seperti ini guys Ini kita tambahin lagi telur ya Karena Gak tahu kenapa Fit mie ini Kayaknya kalau dimakan Sama telur ceplok gitu Lebih magnus guys Dan Saya udah coba ya Mencoba meresapi Kobe jiwa pagi ini guys Saya coba Saya minum air yang banyak Saya coba Rasain lagi ya Mie nya Apakah ada rasa yang lain Ternyata Miep gak tahu ya Di khusus untuk Kobe ini ya Mungkin karena dia mie sehat ya Mie sehat ini Rasanya cuma Rasa manis doang guys Manis mungkin karena dari kecapnya ya Yang saya rasakan sih itu guys Yang lain-lainnya sih Gak ada ya Karena memang dia Disini dia tulis jelas Dan besar ya Tanpa penguat rasa Jadi Bener-bener Rasanya itu Lebih ke dominan manis Sedangkan Yang fit mie ini Soal rasa ya Fit mie Lebih bervariasi Tapi kalau kalian mau yang sehat Ya Kobe ini sih Tapi sekedar masukan ya Mungkin kalau Siapa tahu mungkin Kobe denger Kita yang mungkin nonton film ini Saran dari saya sih Kobe ini Kalau bisa Rasanya Ditambahin ya Memang kalau memang Gak mau pakai penguat rasa Cuma Ditambahin apa Asin Atau Apa lagi ya Extra Atau gimana lah Mungkin Rasa bawangnya lebih kuat Atau variasi lah Kalau bisa Saya Ini kita Maksudnya Apa ya Cuma Sekedar Saran aja ya Karena kita coba Tes review Saya Makan Kobe ini Guys Kalau makan banyak Agak Terasa terlalu Kemanisan Tapi Ada yang Mie yang lain juga ya Mie sehat Itu saya Kalau Makan dua bungkus Saya bisa Guys Tapi kalau Kobe ini Karena Kemanisan Sekian dulu Mungkin Dari Mami juga Mau tambahin ya Tapi kan bilang tuh Kalau misalnya Apa Yang Kobe itu Lebih sehat Nah itu Dilihat Dari mana Dulu Kalau Untuk dari Kalorinya Lemaknya Itu Lebih Rendah Di Fitmi Dibandingkan Di Kobe Cuman Memang Isinya Lebih Sedikit Jadi Fitmi 260 KKL Yang Jiwa Pagi Ini 300 KKL Ya Selisih Sedikit Cuman kan Kalau dikali Dua bungkus Selisihnya Memayang 40 Kalori Cuman ya Kalau Saya kembali Ke selera Lagi ya Guys Ini selera Saya Kalau Makan Kobe Gak bisa Banyak Paling Sebungkus Sudah Cukup Bagus Berarti Lebih Rendah Kalori Kalau Fitmi Guys Satu Bungkus Rasanya Kurang Harus Makan Dua Baru Puas Berarti Kalau Dua Berarti 260 Kali 520 Kembali lagi Bisa jadi Kita lebih sehat Makan yang ini Karena Kalorinya Kan Lebih Sedikit Tapi Kan Kalau Sama-sama Dua Bungkus Lebih Soal Rasa Kalau Kalorinya Kalorinya 2 Bungkus Lebih Rendah Fitmi Fitmi Kembali selera Seleranya Masing-masing Sekian dulu ya Guys Mungkin dari DS Review Kami berdua Suami istri Dan apabila Ada pertanyaan Atau ada Masukan Atau ada Siapa tau Ada sponsor Yang mau Direview Bantu-bantu Channel kita Silahkan DM kita Sekian dulu Dari DS Review Terima kasih Sudah menonton God bless Bye bye